PEMERIKSAAN LANTARAN SIKIS Terganggu psikisnya terkait narasi-narasi yang tidak baik, ibunya juga terganggu psikisnya, sampai manggil ustaz, ujar pengacara Bilar, Adarpil. Dikatakan Ade, Rizky Bilar membantah sudah melakukan KDRT ke Lesti Kejorah. Bilar juga sama sekali tak membanting istrinya. Lesti bilang kebanting bukan dibanting. Saya sudah tanya ke Bilar, apa benar itu Lesti dibanting-banting? Tidak benar, saya juga sudah tanya ke Dede, tutur Ade Erpil. Dituturkan Ade, Rizky Bilar hanya menepis Lesti Kejorah. Sebab saat itu Lesti disebut mengejar dan menarik Bilar yang mau ke kamar mandi. Tidak ada masalah, hanya karena dibesar-besarkan saja. Tak ada Erpil. Ade menduga ada kompor dibalik panasnya masalah Rizky Bilar dan Lesti Kejorah. Bilar disebut sudah bertemu Lesti dan mereka baik-baik saja. Bilar besuk Lesti, mereka baik-baik saja bahkan Bilar menyuapi seperti suami istri. Ujar Ade Erpil. Soal pemicu laporan Lesti Kejorah karena Rizky Bilar dituding selingkuh, Ade mengaku tak mau membahas hal itu. Kita nggak ungkit, kita masalah KDRT saja, tutur Ade Erpil. Ade lalu meluruskan soal bola Biliar. Rizky Bilar ditegaskan tak pernah melempar benda itu ke Lesti Kejorah. Guguan dilemparkan, itu tidak benar, hanya mengertah. Nggak dilemparkan, kata Ade Erpil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!